Hai teman-teman, mata kucing sangat menghipnotis dalam keindahannya. Tapi kelereng dengan garis yang berputar-putar bisa disebut mata kucing juga atau tidak ya? Bagaimana kucing mendapatkan warna mata mereka? Dan kenapa warna mata kucing berbeda-beda? Di sini kamu akan mendapatkan semua jawaban itu. Dan sebagai tambahan, kamu akan bisa membaca karakter mereka. Tapi kalau kucing oren, jangan memancing saya lho ya. Baiklah, warna mata kucing adalah hasil melanin. Semakin banyak melanin yang dimiliki kucingmu, semakin gelap rambut dan matanya. Rambut lho ya, bukan bulu. Namun harus diingat bahwa melanin memengaruhi rambut berbeda dari mata. Artinya, kucing berrambut gelap bisa memiliki mata yang lebih terang dan sebaliknya. Kucing dengan mata biru Mata biru dikaitkan dengan kepolosan, tetapi juga dengan rasa dingin yang menusuk dan okultisme. Ya, okultisme. Itu memiliki arti lain, dan sepertinya mereka menyembunyikan rahasia dalam diri mereka. Mana yang paling cocok dengan kucing bermata safirmu? Kucing tanpa melanin diirisnya akan memiliki mata biru. Meskipun warna mata biasanya tidak terikat pada rambut, kucing putih lebih cenderung memiliki warna mata biru. Kucing putih yang memiliki dua warna mata biru, cenderung dan lebih cenderung menjadi tuli, dibandingkan kucing yang memiliki kombinasi warna rambut dan mata lainnya. Saya sangat suka kucing berwarna mata biru, namun bukan yang berambut putih. Lihat, ini dia. Benar, ini kucing siam saya. Mereka keren, dan saya sangat menyayangi mereka. Mana kucingmu? Kucing dengan mata hijau Mata hijau sering dikaitkan dengan kekuatan mistis, dan merupakan warna yang paling sering dikaitkan dengan kucing. Ya, warna-warna hijau seperti ini memang sering saya jumpai pada jenis kucing rumah, dan hampir banyak spesies memiliki mata berwarna hijau. Seperti mata biru, mata hijau memiliki sedikit melanin. Mata kuning atau emas dikaitkan dengan kelicikan dan supernatural. Kucing hitam tampaknya paling terkait dengan warna mata ini. Secara tradisional, mata kuning atau emas dikaitkan dengan kekuatan untuk mengubah bentuk. Mungkinkah ini sebabnya kucing hitam dikaitkan dengan penyihir begitu lama? Ya, ya, saya memang selalu melihat mereka bersama penyihir. Kucing besar seperti harimau dan singa akan sering bermata kuning atau oranye. Alasan mengapa mata harimau disebut batu mulia. Terkadang kucing memiliki mata yang tajam. Warna oranye atau kuning jauh lebih berani. Warna ini terkadang bisa digambarkan sebagai tembaga. Kucing dengan dua warna mata berbeda Heterokromia iridium adalah mutasi yang paling unik yang pernah ada. Ini terjadi ketika gen bercak putih menghalangi distribusi dan konsentrasi pigment diiris selama perkembangan. Kondisi ini bisa diturunkan secara genetik atau bawaan karena cacat perkembangan. Heterokromia dapat diperoleh melalui penyakit, cedera, atau pengobatan. Pada kucing, ini juga dikenal sebagai kucing bermata aneh. Kondisi ini paling sering ditemukan pada kucing putih epistatik yang memiliki satu mata berwarna biru dan yang lainnya berwarna oranye, kuning, tembaga, coklat, atau hijau. Dan ingatlah, bahwa kucing bermata aneh tidak memiliki risiko yang signifikan untuk mengalami ketulian pada salah satu atau kedua telinganya lebih dari kucing normal. Hingga 70% kucing dengan mata berwarna aneh dapat mendengar dengan normal. Mata dikromatik Dikromatik digunakan untuk mendeskripsikan jika ada dua warna dalam satu mata. Ini bisa bermanifestasi sebagai cincin berwarna di sekitar pupil. Sementara para juri dalam pertunjukan kucing profesional menganggap ini kelainan pada kucing. Banyak peternak kucing menganggap sifat langka ini sangat menarik dan unik. Jika kedua mata kucing bersifat dikromatik, mereka mungkin merupakan bayangan cermin satu sama lain. Seperti hewan lainnya, warna mata kucing ditentukan oleh genetika. Gen yang berbeda berarti tingkat melanin yang berbeda, asam amino yang mengontrol pigment pada mata, kulit, dan bulu. Melanin berasal dari melanocit yang jumlahnya menentukan warna mata kucing. Kucing liar di daerah beriklim sedang seperti lingsis dan bobcats biasanya memiliki mata berwarna coklat. Kucing liar juga sangat umum memiliki mata berwarna coklat. Namun, warna mata kucing domestik dapat bervariasi dari biru menjadi hijau, hingga kuning, oranye, dan corak tembaga sering disalah artikan sebagai coklat. Omong-omong juga, warna mata jarang terhubung dengan warna rambut. Meskipun kucing hitam pedigree memiliki kecenderungan ke arah mata oranye yang mencolok, dan kucing putih cenderung memiliki warna mata biru, sangat sedikit yang menghubungkan warna rambut dengan warna mata. Namun, ada beberapa warna spesifik ras. Biru rusia selalu memiliki warna mata hijau, sedangkan kucing siam selalu memiliki mata berwarna biru. Kucing sinsila berujung hitam akan memiliki mata dengan warna virus tua, kucing ras murni cenderung memiliki warna mata yang lebih intens. Ada satu hal yang juga sempat terpikir. Pada usia berapa anak kucing mengubah warna mata mereka? Saat anak kucing pertama kali lahir, matanya ditutup rapat. Mereka buta dan tuli, bergantung sepenuhnya pada ibu mereka untuk hidup. 7-10 hari kemudian, mata akan mulai terbuka dan berwarna biru-keruh. Ya ampun, pantas saja warna ini dikaitkan dengan kepolosan. Imut sekali bukan? Sekitar 6 minggu, warna ini mungkin mulai berubah. Hei, apa warna mata kucingmu? Astaga, aku lupa kamu tidak punya kucing ya. Tapi jangan sedih dulu, karena masih ada video menarik lainnya yang belum kamu tonton. Klik tombol suka dan bagikan dengan temanmu jika kamu menyukai video ini. Terima kasih sudah berlangganan. Semoga bermanfaat. Dadah!